assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara install modem MDM9600 ya atau USB 4G 6000 soalnya modem ini banyak nama ya teman-teman nah baik eh disini tentu tidak akan terdeteksi di interface manapun ya teman-teman baik di USB 0 juga tidak di eth1 terlebih lagi di w10 nah baik pertama-tama kita colokkan dulu modemnya ke router stb tentunya kemudian buka terminal ya teman-teman seperti ini nah disini ketikan ls-usb untuk mengetahui apakah sudah terkoneksi dengan baik ke USB stb teman-teman jadi kita ketik ls-usb seperti ini kemudian enter disini sudah kelihatannya terdeteksi teman-teman Qualcomm incorporated Qualcomm CDMA teknologis msm seperti itu ya jika sudah dipastikan terkoneksi ke stb seperti ini kita selanjutnya masuk ke interface ya teman-teman kita ke interface disini teman-teman sebenarnya bisa merubah bisa add ataupun eh seperti itu teman-teman nah baik disini saya biarkan seperti ini dan saya cukup menambahkan saja ya jadi disini saya tambahkan misalkan disini terserah mau tulis modem mau tulis jadi disini saya cukup ketikan MDM 6 9600 ya biar gampang dikenali teman-teman 9600 nah kemudian di protokol ini teman-teman pilih yang ini ya UMTS DPRS EPDO kemudian create interface teman-teman jangan lupa di bagian firewallnya kita pastikan create asin firewall zone ke one seperti itu ya Nah kita kembali ke general setting nah disini harap diperhatikan teman-teman jangan lupa diberi APN ya disini misalkan saya beri APN internet yang lain sudah terisi sepertinya seperti itu ya teman-teman Nah disini modem device kita klik dan lihat disini teman-teman tentunya disini terdeteksi dev TTY USB 0 sampai USB 3 memang seperti itu ya karakter modem ini teman-teman mirip dengan modem rakitan LT4220 dia dikenali sebagai TTY USB teman-teman Nah baik di modem ini juga ada sedikit yang aneh karena dia random ya terkadang dia terkoneksi ke USB 0 terkadang dia terkoneksi ke USB 1 itu randomnya terjadi pada saat modem habis di restart atau direbut apa router habis di restart atau di reboot teman-teman jadi misalkan dinyalakan ulang dia terdeteksi di USB 0 dinyalakan ulang lagi dia terdeteksi di USB 1 jadi gampang teman-teman triknya seperti ini ya pertama-tama saya isi dulu di USB USB 0 ya kemudian service tipe jangan lupa disini tidak ada pilihan LTE jadi tinggal diketik LTE kemudian enter teman-teman Nah selanjutnya kita save dan lagi kita save and apply seperti itu ya nah baik disini belum terdeteksi ya biasanya saya mensiasatinya menambahkan lagi satu teman-teman jadi jika misalkan STB nya reboot dia nanti pasti akan kedetek meskipun kedeteknya kadang di yang satunya atau yang kedua ya maksudnya USB 0 atau USB 1 ya nah disini kita bisa lihat sudah terdeteksi di USB 0 ya teman-teman tadi USB 0 jadi jika random seperti itu saya siasati dengan cara seperti ini teman-teman jadi saya tambahkan lagi MDM 9600 misalkan tadi harusnya saya beri kode ya untuk memisahkan ya tidak apa-apalah ini saya beri 900B apa 600B ya oke kita seperti tadi create interface kemudian jangan lupa firewall pilih ke one dan kembali ke general setting jangan lupa modem device pilih USB 1 teman-teman karena dikenalinya itu cuman dua disini ya hanya di USB 0 dan USB 1 untuk modemnya nah disini saya beri USB 1 kemudian disini saya ketik lagi LTE kemudian enter dan jangan lupa beri APN ya oke selanjutnya kita save teman-teman nah seperti inilah cara saya mensiasati ya modem ini karena terkadang terkoneksi di USB 0 terkadang pula terkoneksi di USB 1 teman-teman nah jika dijadikan seperti ini saya rasa aman ya tidak ada masalah jadi suatu saat kita restart STB nya terserah dia lah mau terdeteksi di mana intinya kita terkoneksi dan enaknya lagi jika menggunakan open class itu open class bisa mengenalinya dari interface mana saja teman-teman nah baik saya rasa cukup sampai disini ya seperti itu disini kita bisa lihat sudah terkoneksi modemnya sudah mendapatkan IP juga berarti sudah terkoneksi dengan sukses teman-teman namun sebelum saya akhiri saya coba cabut dulu ya saya coba cabut mudah-mudahan terdeteksinya ke yang satu biar teman-teman sekalian buktikan ya nah baik sekarang sudah saya pasang kembali dan kita tunggu nanti terdeteksinya di mana kali ini teman-teman kita tunggu kebetulan modemnya pada saat saya colok ke PC saya setting ke mode dongle teman-teman jadi bukan mode wifi ya saya settingnya ke mode dongle biar wifi nya off saja seperti itu nah sepertinya kita lihat sekarang terdeteksi di USB 0 lagi ya teman-teman eh sorry di USB 1 ya tadinya di USB 0 disini di USB 0 sekarang kedeteknya di USB 1 bisa lihat disini teman-teman jadi seperti itu cuma 2 kok kadang di USB 0 dan kadang USB 1 untuk USB 2 dan 3 tidak teman-teman oke saya rasa cukup sampai disini sekalian ya kita sudah membuktikan bahwa modem ini ngedeteknya random kadang di USB 0 dan kadang pula di USB 1 intinya aman bisa digunakan di OpenWRT teman-teman nah baik terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati